Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery Pada kesempatan kali ini, ini adalah contoh bud anggur yang pecah teman-teman ya Ini adalah bud tersier anggur Dan selama ini memang teman-teman yang terutama yang baru tanam anggur Tahunya ya, intinya bud yang pecah itu haruslah bud tersier yang membawa bunga Ya, disini saya kasih tunjuk dulu apa itu bud ya, atau bud Bud itu adalah mata tunas, letaknya di antara dahan daun dan juga tunas air Ini akan selalu muncul ya, bud itu dimana-mana ada Atau mata tunas itu ada baik di cabang primer, sekunder dan juga tersier Nah, ini contohnya Kalau misalnya ini adalah cabang primer ya Ini sebagai contoh aja teman-teman ya Ketika kita membentuk primer, entah itu dibentuk sekunder Maksudnya dibentuk para-para atau tralis Tiba-tiba di tengah jalan, ini pohonnya ternyata terkena hama Baik itu jamur ataupun juga terkena trip dan semacamnya ya Atau tiba-tiba patah Terus budnya pecah, ini biasanya juga bikin panik Jadi teman-teman kalau kasusnya seperti itu ya nggak usah panik ya Misalnya ini cabang utama atau cabang primer Ya, bud yang pecah ini teman-teman lanjutkan lagi menjadi cabang primer lagi Jadi nggak usah bingung Ini budnya pecah gimana ini Padahal baru tanam, baru membentuk primer Ya tentu saja bud yang pecah ini kita buat cabang primer yang baru Nah, dari sini-sini, nah ini dilanjutkan menjadi primer yang baru Jadi begitu ya teman-teman ya Kalau kasusnya ini ternyata budnya pecah di batang primer atau di batang utama Nah, kalau yang pecah adalah bud sekunder Nah, setelah belok ya Kemudian pecah ya Karena memang ini pohon yang terkena serangan jamur cukup parah juga Makanya mau nggak mau budnya saya pecahkan di sini nih Nah, kemudian setelah seprut Ini nggak usah panik juga Ini menjadi cabang sekunder Nah, ini kan lanjut ke sana nih Jadi sekunder yang baru Ini pun ternyata sama juga nih Pohon NN06 ini kalau tempat saya ternyata Cukup rewel juga ini Ternyata terkena serangan hama lagi Kemudian sekundernya pun saya potong mau nggak mau Dan bud dari sekundernya ya Karena ini cabang setelah belok Baik di parah-parah maupun di bentuk tralis Ini budnya akhirnya pecah ya Karena cabangnya dipotong, budnya pecah Nah, ini jadi menjadi apa? Inilah menjadi cabang tersier Tersier, nggak masalah Karena di pohon saya di kebun mini saya ini banyak ya Tersier yang saya bentuk ini kombinasi antara bud dan juga tunas air Nah, ini adalah satu tunas air ya Dan juga dua bud, ini kelihatan banget ya Kalau yang ujung budnya yang pecah Nah, ini kenapa saya biarkan hanya pada akhirnya tiga tersier ya Yang dua dari bud dan yang satu dari tunas air Padahal bisa yang ujung saya lanjutkan dulu menjadi sekunder dulu Kemudian baru saya bentuk tersier Namun karena memang Saya pengen Ya, istilahnya pengen tersier ini matang ya Pengen saya coba buahkan NN06 ini Karena saya belum punya juga Makanya saya fokuskan untuk pembesaran Tiga cabang tersier ini Nanti saya bikin matang dulu Maksudnya sampai coklat dan bud-budnya besar ya Kan ini dari tiga cabang ini juga Tiga cabang tersier ini Pada nantinya kalau kita pecahkan dua bud Untuk pembuahkan kan Kalau berbuah bisa menjadi enam ya Bisa minimal mendapatkan enam dompol lah Kira-kira begitu sih Karena tanam anggur itu sejatinya Suka-suka kita aja ya teman-teman ya Ya, kira-kira begitu Nah, kemudian kasus yang sering terjadi Adalah pecahnya bud cabang tersier Ini contoh cabang tersier Ini dibentuk dari tunas air Kemudian biasanya kita lakukan Axel break disini Kita potong ya Nah, sering sekali Bud-bud di ujungnya Ujung tersier ini pada pecah ya Baik ini satu, dua, atau tiga Bud teratas pecah ya Ini biasanya bikin panik lagi Nah, ini tidak masalah ya teman-teman ya Ini tidak pernah menjadi masalah Karena memang kita Mau buahkan misalnya pruning ya Kalau ini di axel break di bud 20 Maka yang pecah misalnya 17, 18, eh Tujuknya 18, 19, 20 Pecah ya, tidak apa-apa ya teman-teman ya Tinggal kita axel break lagi Di bud yang pecah Misalnya kita sisakan dua daun Selesai sudah teman-teman ya Nah, kemudian bagaimana Sekarang kalau pecahnya di pangkalnya Bukan di ujungnya Misalnya ini tersier ya Dari tunas air Lagi subur-suburnya, lagi vigor-figurnya Ternyata di sebelah sini Terkena hama atau jamur Atau patah ya Nah, ini misalnya Bud yang belum siap dibuahkan Misalnya belum generatif ya Dan juga budnya masih kecil Sehingga ini pecah bud Dan ini tidak masalah juga teman-teman ya Ini bisa menjadi cabang tersier yang baru Nah, jadi bud yang pecah di pangkal ini Bisa kita jadikan Batang tersier yang baru Nah, makanya Biasanya kita sisakan Dua sampai tiga daun ya Di bud-bud pangkal ini Sampai ujung sana Agar bud-budnya tidak Pecah dulu sebelum kita lakukan Pruning pembuahan Ya, jadi Kalau selama ini Misalnya teorinya memang harus Bud tersier yang pecah Yang membawa bunga Ini setelah nonton video ini Teman-teman Tidak usah panikkan lagi ya Ini video ini memang saya buat Terutama Buat teman-teman pemula Karena ini pasti Sering bingin-bingung ya Karena banyak sekali Pertanyaan tentang bud ini Yang muncul di kolom komentar ya Teman-teman ya Jadi kalau budnya pecah Sebelum waktunya Kalau di cabang primer ya Teman-teman bisa Lanjutkan lagi menjadi cabang primer Sekunder ya Jadi sekunder Kalau sekundernya pecah ya Bisa menjadi tersier ya Ini tidak masalah Karena selama ini Tahunya Seperti ini ya Ini tersier Budnya pecah Dan membawa Bunga Atau Brokoli Nah ini memang seperti ini ya Tapi memang Kalau budnya pecah Sebelum waktunya ya Seperti yang saya jelaskan tadi ya Bisa kita Jadikan cabang primer dulu Bisa kita jadikan cabang sekunder dulu Bisa juga Kalau dipanggal tersiernya Kita jadikan tersier yang baru dulu Jadi tidak apa-apa teman-teman ya Nanti juga Kalau semuanya sudah siap Baik itu Cabang primer Sekunder Tersiernya juga sudah siap Barulah kita lakukan Pruning pembuahan Seperti itu ya teman-teman ya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Agar channel ini makin maju dan berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran